Halo guys welcome back to my YouTube channel di video kali ini aku mau review foundation Catrice HD liquid coverage yang nomor kosong 20 nih nih tuh nanti ala fokus jadi kalau packagingnya itu seperti ini tuh kalian bisa lihat ada tulisannya disini kayak Tris HD liquid coverage cover agak tahu deh foundation jadi disini juga ada let's up to 24h matifying second skin effects terus 30 mili disini isinya 30 mili disini terus ada kalau kalian mau lihat setnya itu ada disini disini aku pakai kaset dengan nomor yang kosong 20 tuh kulit aku seperti ini jadi disini ada juga cara penggunaannya ada bagian expirednya disini ada juga dan kita mau buka dulu packaging bagian dalamnya ya tuh jadi kalau di bagian dalam itu disini menurut aku kurang bagus ya jadi kita kalau mau misalkan aplikasinya kita mengaplikasiin ke wajah itu eh ya susah gitu loh jadi kita harus tuangin ke tangan atau kalau kalian punya tempat nuangin apa namanya foundation kayak bentuk kaca gitu bisa pakai itu jadi menurut aku kalau bagian ininya itu kurang bagus jadi lanjut nah hari ini aku mau review uji ketahanan foundationnya oke ini ini apakah selama satu jam itu bakal nge-crack tau nggak sih nge-crack itu kayak 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 apa kayak apa ya hmm oke kelihatan ngegumpal-gumpal gitu loh maksudnya pecah gitu bedaknya foundationnya jadi udah kita aku nanti bakal kasih tau ke kalian karena hari ini aku mau pergi dan bakal keluar di malam eh sampai malam hari aku bakal kasih reviewnya gimana reviewnya bakal nge-crack apa enggak jadi ini aku bakal nge-aplikasikan ke wajah aku aku nge-aplikasikan yaitu seperti ini aja hai 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 jadi itu in jadi ini itu foundationnya matte ya guys matte banget kalau udah lama banget di diamin gitu langsung kering gitu loh foundationnya jadi saran aku kalau kalian itu udah kasih ke muka kalian itu langsung aja di brand pake tangan atau pake youtube blender terserah kalian kalau aku lebih senang pakai tangan aduh dua 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 Oh dua 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 l hai 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 leher jangan lupa kalian kalau pakai bedak atau apapun itu foundation atau bagi krim kalian harus pakai leher kalian supaya enggak belang dan enggak beda jauh itu sama leher kalian Hai jadi guys disini itu apa namanya foundationnya itu kalau di tangan aku tuh Hai agak keputihan masian tapi tenang aja nanti aku pakai dark tabur yang agak gelap enggak sih enggak gelap-gelap amat cuman ya bakal sama menurut aku kalau udah di aplikasi kalau udah dikasih bedak tabur ntar Hai di itu aku bingung buat milik foundation ini Hai foundation di muka aku kalau aku beli yang beks itu ini udah beks natur eros baik-baik itu kan agak kecoklatan gitu ya tapi kalau di muka aku itu masih kelihatan terang gitu loh jadi ini jadi menurut aku kalau kalian beli foundation itu harus di apa lebih cerah di lebih cerah daripada kulit muka kalian karena kan foundation itu kayak ngandung apa namanya kalau semakin lama kita pakai foundation itu semakin apa namanya gelap gitu jadi warnanya itu semakin pudar gitu loh jadi kalian wajib banget kalau beli foundation itu harus di lebih cerah Hai lagi daripada wajah kalian jadi next aku mau pakai Hai jadi Hai ini bentuk foundation nya disini Hai nah lumayan cover X terus padahal itu cuma sekali Hai ini masih foundation nya belum dikasih bedak taburnya Hai jadi next ke bedak tabur ini aku pakai hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati